Persiapan yang terpenting sebelum masuk dalam pembacaan, yaitu mohon penerangan dan bimbingan roh kudus. Mohon penerangan dan bimbingan roh kudus adalah persiapan yang terpenting sebelum melakukan leksio divina. Saudara-saudari, setelah melakukan penyadaran dalam persiapan leksio divina, kini saatnya kita masuk ke step berikutnya. Persiapan berikutnya ini adalah persiapan yang terpenting sebelum masuk dalam pembacaan, yaitu mohon penerangan dan bimbingan roh kudus. Mari kita mau memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas waktu yang dia berikan kepada kita. Kita memohon agar roh kudus menjadi penghubung kita dengan firmannya. Kita juga meminta terangnya untuk membuka pikiran kita, agar dapat memahami sabdanya. Dan di atas segalanya, kita mau mohon agar firmannya benar-benar mengunjungi kita secara mendalam, mengubah hati kita, mengungkapkan cara kita mengatasi kelemahan-kelemahan, dan menerangi jalan kita yang akan kita butuhkan di sepanjang hari. Agar selaras dengan kehendaknya. Nah, saudara-saudari, persiapan fisik dan batin telah kita lakukan. Mari kita mulai melakukan leksio divina kita di video berikutnya. Salam! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!